assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Arif Rianata Oke teman-teman untuk video kali ini saya akan membahas tentang kapasitor yang rusak ya jadi ini adalah kapasitor untuk motor satu pas tepatnya adalah kapasitor starting ya jadi kapasitor ini sudah lemah atau bisa dikatakan sudah rusak ya menyebabkan kemarin itu di mesin lipat untuk motor induksi satu pasannya itu dia juga lemah jadi ketika start awal itu motornya tidak bisa berputar harus dipancing dulu yaitu dipancing diputar manual di softnya baru nanti bisa berputar setelah dicek menggunakan multi tester saya ukur menggunakan kapasitansi nilainya itu tidak mendekati di angka sesuai nepletnya disini disini nilainya adalah 16 mikro farad dan ketika saya ukur menggunakan multi dengan mode kapasitansi di dimultinya tidak menunjukkan nilai mendekati ini jadi dimultinya itu dia hanya menunjukkan angka 100 tapi untuk satuannya itu nano farad jadi sangat kecil sekali sangat jauh sekali dari nilai yang ada di penemplet di bodi kapasitor ini nah kemudian saya coba ganti dengan kapasitor yang lain tapi dengan nilai kapasitasinya yang lebih besar karena mesin akan segera digunakan untuk produksi jadi saya mencoba untuk menggunakan kapasitor dengan nilai yang lebih besar dari yang bawaannya disini setelah saya coba dengan nilai kapasitas yang lebih besar maka motor bisa berjalan dengan normal lagi ketika di tekan tombol start maka motor bisa langsung berputar Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum